Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bos PT Jalur Nugroho Eka Kurir JNE Johari Zain atau Johari Zain merupakan sosok pengusaha muslim yang inspiratif lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954 dari keluarga berdagang Tionghoa ia lahir dalam keluarga yang menganut agama Buddha Johari pun pernah disekolahkan di sekolah Katolik pada tahun 1982 Johari memutuskan menjadi mu'alaf dengan memeluk agama Islam sejak itulah ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya sejak berusia 12 tahun Johari sudah memperlihatkan bibit wirausaha saat itu ia masih SMP dan suka menjual majalah ke teman-temannya usahanya pun terus berlanjut hingga SMA Johari merupakan seorang lulusan Akademi Perhotelan Trisakti ia pernah bekerja di Hilton International Hotel kemudian pada tahun 1980 Johari pindah pekerjaan jadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT beberapa tahun kemudian Johari dipromosikan menjadi Operational Manager TNT Indonesia namun di puncak karirnya ia justru meninggalkan TNT dan memilih berwira usaha tahun 1985 ia mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya nama awalnya adalah Wall Park yang berganti nama menjadi Pranto alhasil pada tahun 1990 ia menjual seluruh sahamnya di Pranto dan menerikan PT Jalur Nugroho EK Kurir JNE saat ia menerikan JNE Johari sudah 8 tahun memeluk agama Islam ia meyakini apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan membantu orang lain suatu ketika Johari berdoa di Masjid Haram saat ibadah umroh pada tahun 2009 Johari memohon kepada Allah agar diizinkan mendidikan masjid kemudian Johari mendapatkan jawaban melalui mimpi jangankan 1 99 masjid pun diizinkan kira-kira seperti itulah jawaban dalam mimpinya bagi Johari mimpi itu bukanlah mimpi biasa ia menganggap sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan hingga ia pun bertekad untuk mendidikan 99 masjid dengan nama sesuai asma'ul khusnah pada 3 Mei 2013 2013 Johari mendidikan Johari Zen Foundation dengan tujuan dapat membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia tak hanya terkat dia bertekad membangun masjid Johari juga aktif dalam kegiatan amal baginya beramal adalah kewajiban setiap muslim yang wajib dilaksanakan karena itu perintah dalam Al-Quran terima kasih terima kasih selamat menikmati